Singa sering disebut sebagai Raja Savana adalah predator terbesar di Afrika dengan berat jantan mencapai 250 kg dan panjang tubuh lebih dari 3 meter Singa dikenal karena kekuatan dan kehebatannya dalam berburu kelompok Raungan singa yang menggetarkan bahkan bisa terdengar hingga 8 km jauhnya menandakan keberanian dan kekuatan mereka Harimau dengan spesies seperti Harimau Bengal dan Harimau Sumatra adalah predator terbesar di Asia Harimau dewasa dapat mencapai berat hingga 220 kg dan panjang tubuh sekitar 3 meter termasuk ekor Dikenal karena pola garisnya yang khas dan kemampuan berburu soliter Harimau sangat mahir dalam menyelinap dan menyerang dari jarak dekat Singa memiliki tubuh yang lebih kekar dengan otot yang kuat ideal untuk pertarungan langsung dan menggunakan kekuatan fisik Harimau meski lebih ramping memiliki otot yang lebih fleksibel dan cakar yang tajam memungkinkan mereka untuk bergerak dengan kecepatan tinggi dan menyerang dengan presisi Singa memiliki gigi taring yang panjang dan kuat serta cakar yang besar untuk mencabik dan merobek mangsa Harimau juga memiliki cakar yang tajam dan gigi taring yang serupa Namun mereka lebih terlatih untuk mendunakannya dalam penyergapan mendalam Dapat kita lihat bahwa Harimau memiliki kecepatan lari yang lebih tinggi dibanding dengan Singa yaitu bisa mencapai 60 km per jam Dalam berburu, Singa memang lebih sering bekerja dalam kelompok atau pride menggunakan strategi kooperatif untuk mengepung mangsa Dalam pertarungan satu lawan satu, Singa biasanya mengandalkan kekuatan fisik dan keberanian untuk mendominasi lawan Raungan mereka sering digunakan untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi Sebaliknya, Harimau adalah pemburu soliter yang mengandalkan kelincahan dan kecerdikan Mereka sering menggunakan penyamaran untuk mendekati mangsa tanpa terdeteksi dan menyerang dengan tiba-tiba Dalam pertarungan, Harimau lebih memilih untuk menggunakan serangan mendadak dan melarikan diri jika diperlukan Jadi dari segi pertarungan seharusnya bisa dimenangkan oleh Harimau karena dia lebih lincah dan cerdik dalam berburu Apakah mungkin jika Harimau bisa menggantikan Singa sebagai Raja Hutan? Singa biasanya berburu di savana terbuka yang memberi mereka ruang untuk mengejar dan menyerang Sedangkan Harimau tinggal di hutan lebat dan juga semak-semak yang ideal untuk penyegapan dan pergerakan yang lebih tersembunyi Dalam pertempuran ini, medan tempur bisa memberikan keuntungan tersendiri untuk masing-masing predator Psikologi kedua hewan ini memainkan peran penting Singa sebagai hewan sosial mungkin memiliki keberanian lebih besar dalam pertempuran Sedangkan Harimau sebagai pemburu soliter mungkin lebih terampil dalam menggunakan teknik bertarung yang lebih terfokus dan strategis